Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kepotensi dasar yang harus kita capai pada pagi hari ini Yang pertama, 3.1 mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi Yang kedua, 4.1 membuka karya ekspresi 2 dan 3 dimensi Selanjutnya, kita akan masuk pada materi Pengertian Fingerpainting Anak-anak, apa sih fingerpainting itu? Iya, fingerpainting adalah cara melukis dengan menggunakan jari sebagai kuas Jadi anak-anak nanti melukisnya tidak menggunakan kuas Tapi menggunakan jari anak-anak sendiri Ada pun alat dan bahan Kalau kita mau menggunakan fingerpainting Yang pertama, siapkan kertas dan cat air Selanjutnya, cara menggunakan fingerpainting Nomor satu, menempelkan tangan ke cat air Yang kedua, menempelkan cat air pada kertas Selain kita menggunakan cat air Supaya lebih aman, kita bisa menggunakan pewarna makanan Pewarna alam juga bisa kita gunakan seperti kunyit Dan buah naga Kunyit menghasilkan warna kuning Buah naga menghasilkan warna merah Ada satu tambahan lagi Kalau kita ingin menghasilkan warna hijau Kita bisa menggunakan daun suci Baik, kita masuk pada tugasan anak-anak pagi hari ini Silakan dikerjakan LKS halaman 53 Dan halaman 64-65 materi SBDP Saya akhiri Dengan ucapan hamdallah Untuk pertemuan pagi hari ini Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!